Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hashim Asyari, memastikan persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu sudah berjalan, sebagaimana mestinya. KPU sendiri kini tengah mempersiapkan untuk penetapan daftar calon tetap peserta pemilu. Selain itu, penyediaan logistik pemilu kini sudah disiapkan. Dapat kita sampaikan dan disampaikan oleh publik kepada kita sekalian, begitu kita mengakhiri masa jabatan, masa tugas, dan juga setelah kita nanti berhasil dan sukses menyelenggaraan pemilu 2024 dan menyelenggaraan pilkada 2024. Yang kedua, sudah sekalian kita sama-sama mengetahui hari ini sudah pada hari 142 hari menuju hari pemungutan suara. Itu artinya kita sedang di dalam tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Setidak-tidaknya sekarang ini untuk yang urusan teknis kepemiluan, kita sudah memasuki tahapan persiapan menuju penetapan daftar calon tetap anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Demikian juga proses-proses penyediaan barang, alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di DPS, atau sering kita kenal dengan logistik pemilu, juga sudah berjalan. Setidak-tidaknya untuk yang logistik keperluan pemungutan penghitungan suara tahap pertama sudah tersedia.